assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat guru golong channel kembali menjumpai mudah-mudahan sobat semua sehat selalu dalam video kali ini saya akan hadirkan wisata wisata religi kali ini tentu sobat guru golong channel tidak asing lagi sebelum kita lanjutkan jangan lupa like comment dan subscribe sobat guru golong semua harus tahu sejarahnya luang balok yang menurut bahasa berarti lubang buaya ya konon di area pemakaman tersebut dulu terdapat buaya yang umurnya ratusan tahun sobat semua harus tahu siapa yang dimakamkan di area maka masu-masu Syekh Gauss Abdul Rozak pendakwah dari Baghdad Iraq yang konon menyebarkan Islam melalui Palembang kemudian mendarat di Pantai Ampenan dan menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok selamat menikmati selamat menikmati pelikari telah Makam kedua adalah Datuk Laut Datuk Laut ini adalah Tokoh agama Tokoh masyarakat Yang tersohor Di daerah Lombok Dan makam yang ketiga adalah Makam seorang Anak yatim Yang dalam bahasa Lombok Disebut Anakiwu Makam ini Tepat persis berada di samping Bagian luar Makam Sheikh Gauss Abdul Razak Amin 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 Terima kasih telah menonton Jika makam inilah yang terdapat di area pemakaman Longmano Tidak heran jika tiap hari selalu ramai jamaah ziarah ke makam ini Samping berdoa untuk para wali Juga berdoa untuk keselamatan diri Sesuai dengan niat dan hajatnya Bagi sobat guru golong channel Yang ingin tahu makam Syekh Gaus Abdul Razak Penyebar Islam di Pulau Longmano Silahkan datang ke makam Longmano Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh